Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya Susunan pengurus PSMS Medan di Liga 2 musim depan Menantu Edi Rahmayadi jadi dirut PSMS Medan resmi mengumumkan susunan pengurus Untuk mengarungi ketatnya Liga 2 musim depan Salah satunya yakni menantu sang pembina Sekaligus diketahui pemilik mayoritas saham PSMS Medan Edi Rahmayadi Sosok itu yakni Aripudin Maulana Yang menjabat sebagai direktur utama atau dirut Terlebih mantan ketua umum PSSI dan mantan panglima kostrat ini Kini menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara Penetapan ini tak lepas pasca PT Kinantan Medan Indonesia Yang menaungi PSMS Medan menggelar RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Pada 25 Maret 2022 lalu Hasil RUPS tersebut telah dituangkan dalam akta nomor 08 tanggal 28 Maret 2022 Telah pula disahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Atau Kemenkum HAM Usai penetapan Sang Dirut Anyar Aripudin Maulana langsung angkat bicara Dirinya siap menjawab tantangan untuk membawa kembali PSMS Medan ke Liga 1 Guna mencapai target PT Kinantan Medan Indonesia Membawa PSMS Medan promosi ke Liga 1 Kemudian mewujudkan manajemen yang lebih baik Maka beberapa nama kami sudah putuskan Ucapnya dalam press release kepada Awak Media Sabtu 1 April 2022 Semoga PSMS Medan bisa lebih baik lagi Musim ini kembali ke level sesungguhnya di kompetisi tertinggi Liga 1 sambungnya Dalam kesempatan ini Aripudin memohon doa dan support Dari seluruh pendukung dan pecinta setia Dari klub berjuluk Ayam Kinantan ini Dan selanjutnya Kami juga mengharapkan Agar seluruh supporter dan pecinta PSMS Medan Tetap dapat terus mendukung Tim Guna mencapai target untuk promosi ke Liga 1 Musim depan imbunya Berdasarkan release tersebut Nama Mulyadi Simatupang Yang telah menjadi manajer PSMS Medan Sejak 2017 Ini kembali dipercaya Kembali mendampingi PSMS Medan Sebagai manajer tim Bahkan sosok mantan manajer PSMS Medan 2015 silam Andri Mahyar Matondang Yang sempat terlihat di rumah dinas Gubernur Sumut Beberapa hari lalu Kini dipercaya kembali masuk dalam susunan pengurus Susunan pengurus Berikut susunan pengurus PSMS Medan Untuk Liga 2 2022 Direktur Utama Ari Pudin Maulana Direktur Umum dan Hukum Bambang Abimanyu SH Direktur Operasional Amin Direktur Marketing Wibid Dwi Andrias SE Direktur Bisnis Charles Tamrin Direktur Teknik dan Pembinaan Andri Mahyar Matondang Manajer Mulyadi Simatupang Asisten Manajer Iswanda Ramli Asisten Manajer Muhammad Puat Asisten Manajer Albert Panjaitan Oke itulah tadi susunan dari Kepengurusan PSMS Medan Untuk Liga 2 2022 Ribang Sude Dan siapapun pengurusnya Ayo sama-sama kita doakan Agar klub dari Sumatera Utara Yaitu PSMS Medan ini Bisa melenggang ke Liga 1 Musim yang akan datang Amin Amin Ya Robbal Alamin Ayo semangat PSMS Kami mendukungmu Dan kami mendoakanmu Ribang Sude Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa Subscribe, Like, and Share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya